Riot nuntut Moonton lagi Kalian tau gak sih kalo sekarang Moonton lagi kena masalah Plagiarism? Ya, game Mobile Legends yang dari awal emang udah kedengeran waro-waro plagiatin ini itu segala macem itulah Sekarang lagi dituntut sama Riot Nah, kalian tau gak sih kalo misalnya di tahun 2018 ini sebenernya Riot udah pernah nuntut Moonton Gara-gara plagiatin game mereka yaitu League of Legends Dan ujung-ujungnya ini dimenangin sama Riot Sekarang Riot nuntut Moonton lagi dengan kasus plagiat dari game buatan mereka League of Legends Wild Rift Dan disini Riot udah ngasih bukti banyak banget Kira-kira apa aja ya buktinya Waduh Nah, dalam tuntutannya ini Riot tuh sebenernya cuma pengen Moonton itu berhenti ngelakuin plagiarism ini Mulai dari game-gamenya League of Legends, Wild Rift, dan konten-konten lainnya Soalnya dari gugatan yang dulu tuh Moonton cuma ganti nama aja Dari Mobile Legends 5v5 MOBA sekarang jadi Mobile Legends Bang-bang Tapi kegiatan plagiatnya itu masih tetep sampe sekarang Riot ngasih bukti apa aja nih ke pengadilan Nah, dari dokumen yang disodorin itu ada 35 halaman Yang pastinya ini adalah bukti-bukti yang banyak banget hal-hal apa aja yang diplagiatin sama Moonton Nah, kita langsung bahas aja deh ada bukti apa aja yang disodorin sama Riot Pertama nih yang paling kentara adalah logo Nih, bisa kita lihat logo lama dan barunya Mobile Legends itu mirip banget sama League of Legends Ya, walaupun ada beda tipis-tipis tapi gak terlalu kentara lah Plagiarism selanjutnya itu adalah hero dan skin di dalam gamenya Yang mana ini katanya banyak banget Udah nih, kita bisa kasih lihat nih langsung Mirip gak sih menurut kalian? Mirip gak? Mirip ya? Mirip gak sih? Lihat tuh sendiri tuh Nah, gak cuma dua itu tau Riot juga nuntut Moonton karena mekanika gameplaynya juga sama banget Nih, kita lihat nih salah satu fitur cancel skill Nggak aktifinnya juga sama tuh Emang sih League of Legends ini bukan bapaknya segala MOBA Tapi kalau dibandingin MOBA lainnya kayak Dota Emang Mobile Legends ini mirip banget sama League of Legends Nah, yang terakhir nih yang gak kalah penting juga ternyata Moonton juga memplagiatin materi-materi marketing dan juga promosi Ini bisa kita lihat sendiri disini ada beberapa poster dan juga klip-klip yang adegannya mirip gitu Tuh tuh, bahkan sneaker saja nih yang buat marketing Desainnya sama Nah, gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Kira-kira siapa yang bakal menang di pengadilan? Soalnya kalau dilihat dari yang dulu-dulu, Riot menang banyak ya Cuma kita gak tau ntar ke depannya kayak gimana nih Nggak, tapi disini Moonton juga melakukan counter guys Cuma bukan dari Moonton ofisialnya Tapi dari player-player Mobile Legends yang gak terima Kalau Moonton dituntut, kita bisa lihat sendiri Ngasih bintang 1 sampe ratingnya League of Legends Wild Rift Anjlok di Play Store dan juga App Store Waduh, gila-gila-gila Siapa nih yang ngasih bintang 1 nih? Jangan-jangan kalian juga ya salah satunya Hayo ngaku Nah, ini nih gimana menurut kalian? Udah banyak banget bukti-bukti yang diajukan sama Riot Kira-kira nih Riot bakal menang lagi gak ya? Nah, itu dia gimana pendapat kalian dari Riot yang udah ngasih bukti seabrek sebanyak ini Plagiaris Bapak aja yang dilakukan sama Moonton Menurut kalian tuh valid gak sih? Riot bakal menang lagi gak sih? Dan kalau misalnya Riot menang Gimana nasib Mobile Legends? Apakah Mobile Legends bakal ganti nama lagi? Atau gamenya diganti seluruhnya? Atau bahkan Mobile Legends bakal tutup? Kita gak tau Nah, biar kalian gak ketinggalan update-nya Makanya di like, comment, subscribe channel Youtube Liga Game Sports TV Jangan lupa juga follow semua akun sosial media Dan website-nya dikunjungi guys di www.ligagame.tv Ayo, yang mau part 2 kita ramekan Kalau rame lanjut part 2 Emang ada part 2 ya Pak? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax